Kesatria Lembah Manah, karya Eko YP, sahabat pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-21. Selamat mendengarkan. Lembah Manah mengambil kuda-kuda dengan tangan kosong untuk antisipasi serangan mendadak dari Wulan. Pemuda itu juga menekan aktifasi kanuragannya pada tingkat andap tahap menengah. Wulan mengeluarkan kipas bajanya dan bersiap menyerang Lembah Manah. Gadis bercadar itu melesat cepat ke arah Lembah Manah dengan mengarahkan kipasnya pada perut lawannya. Lembah Manah bergeser ke kiri dan meraih tangan kanan Wulan lalu menghempaskannya ke lantai arena, Wulan hanya berguling dan kembali berdiri. Lembah Manah kembali bersiap menerima serangan Wulan sembari mengamati pola serangan Wulan, lalu mengatur strategi untuk menyerang. Kembali Wulan melesat, tetapi beberapa jengkal sebelum kipasnya mendarat pada perut Lembah Manah, gadis bercadar itu melemparkan sebuah pisau beracun dari saku lengan baju tangan kirinya untuk mengincar lengan kanan Lembah Manah. Itu adalah salah satu strategi Wulan, kipas baja yang digenggam di tangan kanannya hanya untuk pengalihan saja, sementara dirinya mengeluarkan satu pisau lagi dari tangan kirinya. Lembah Manah berhasil menghindari pisau pipi itu dengan bergeser ke kiri. Namun, belum sempat dia mengambil kuda-kuda, Wulan kembali menebaskan kipasnya ke bagian wajah Lembah Manah. Pemuda itu menangkis dengan menyilangkan kedua tangannya pada tangan Wulan yang menggenggam kipas. Wulan membuka kipasnya, tanpa Lembah Manah sadari, dari dalam kipas itu keluar seperti serbuk putih yang menyebar ke sekitar wajah Lembah Manah. Lembah Manah yang mendongak ke atas melihat kipas milik Wulan, tentu saja terkena serbuk putih itu dan melompat ke belakang sembari menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Pemuda itu merasakan perih dan tak bisa membuka kedua matanya. Jika sedikit saja membuka matanya, maka terasa semakin perih dan semua tampak putih, Wulan tersenyum sinis dari balik cadar, melihat lawannya yang terganggu penglihatannya. Oh tidak, bukankah itu kecurangan? Seru Nilu khawatir. Tidak Nilu, itu adalah salah satu strategi dalam bertarung, dan itu diperbolehkan dalam pertandingan ini, Sahut Jayadipa menjelaskan. Kak Lembah, jangan sampai kalah, teriak Sati tampak khawatir. Sembari melangkah ke belakang untuk menjauh dari Wulan, Lembah Manah teringat perkataan Butoh Ijo tentang jurus mabuk yang mempunyai empat tingkatan. Tanpa ragu lagi pemuda itu mengusap kedua matanya dengan kedua telapak tangannya bagian dalam. Beberapa detik kemudian, pemuda itu bisa melihat semua yang ada di depannya meski dengan mata terpejam, sekaligus mengaktifasi jurus mabuknya. Wulan yang mengira lawannya kehilangan penglihatan, dengan senyum sinis melangkah mendekati Lembah Manah dan melipat kembali kipasnya lalu mengarahkan pada leher, Lembah Manah. Namun ketika kipas itu hampir menyentuh leher Lembah Manah, pemuda itu mendaratkan satu pukulan telapak tangan terbuka tepat di dada kiri bagian atas Wulan. Gadis bercadar itu terhuyung ke belakang beberapa langkah dan kembali mengambil kuda-kuda. Penonton pun bersorak dan bertepuk tangan. Sekali lagi mereka dibuat terkejut oleh jurus aneh milik Lembah Manah yang membuat jalannya pertandingan menjadi semakin menarik. Raja Brahma sedikit khawatir akan keadaan putrinya, beliau tampak berdiri dari singgah sananya. Bagaimana mungkin, serbuk sari itu seharusnya mengaburkan pandangannya beberapa waktu, ucap Wulan Liri. Apa matanya terpejam tapi masih bisa mendaratkan pukulan, ucap salah satu penonton. Kini tubuh Lembah Manah sempoyongan, ciri khas kuda-kuda dari jurus mabuk yang tak bisa ditebak, Wulan kembali melesat dan menebaskan kipasnya mencoba meraih wajah Lembah Manah. Dengan tangan kanannya, Lembah Manah menangkis serangan kipas milik Wulan dan mendaratkan beberapa pukulan pada perut Wulan bergantian tangan kanan dan kiri. Jurus mabuk tingkat satu, pemabuk melempar seloki, seru Lembah Manah asal bicara memberi nama jurusnya. Apa jurus mabuk? Padahal dia tak meminum arak atau semacamnya, tapi gerakannya seperti benar-benar mabuk, ucap Wulan Liri. Jurus mabuk milik Lembah Manah adalah efek dari batu kecubung hijau milik Buto Ijo yang telah diserapnya, meski tak meminum arak atau minuman yang memabukkan, tetapi tetap saja pemuda itu bisa melakukan gerakan khas jurus mabuk tanpa mabuk terlebih dahulu. Lembah Manah tersenyum dengan mata terpejam, menikmati setiap gerakan khas jurus mabuk sempoyongan, meski kedua tangannya kosong, tetapi pemuda itu menganggap tangan kanannya seperti memegang sebuah seloki. Lembah Manah menghentakkan kaki kanannya ke lantai arena pertarungan, dan seketika beberapa kerikil sebesar kelereng melayang mengitari tubuhnya, pemuda itu melemparkan kerikil itu satu persatu ke arah Wulan dengan isyarat kedua telapak tangannya bergerak ke depan, bergantian kanan dan kiri. Wulan membuka kipas bajanya dan menangkis kerikil yang melesat ke arahnya dengan gerakan memutar, untuk sementara kerikil itu berhasil ditangkisnya. Kembali lembah manah melemparkan kerikil di sekitar tubuhnya dengan kedua telapak tangannya, kembali Wulan dapat dengan mudah menangkis semua kerikil yang dilemparkan lembah manah dengan gerakan memutar. Setelah kerikilnya habis, kini giliran Wulan menyerang, seperti biasa gadis bercadar itu mengibaskan kipasnya dari jarak sepuluh langkah diikuti dengan melesatnya pisau pipih ke arah lembah manah. Dengan kuda-kuda sempoyongan, lembah manah menangkis pisau pipih itu satu persatu, bergantian tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri, lalu mengembalikan satu pisau pipih dengan tendangan kaki kanannya ke arah Wulan yang melesat dua kali lebih cepat dari lemparannya sendiri. Wulan menangkis dengan kibasan kipasnya, hingga pisau pipih miliknya sendiri terlempar keluar arena. Wulan tak mengira jika lawannya setangguh ini dan mulai kesulitan. Gadis itu berpikir sejenak, jika satu serangan seperti kemarin, mungkin dirinya akan berhasil. Kembali Wulan mengibaskan kipasnya dari kiri ke kanan, diikuti beberapa pisau pipih yang melesat ke arah lembah manah, dengan mudah pula lembah manah menangkis pisau pipih itu karena telah membaca pola serangan Wulan dengan baik. Namun, saat lembah manah disibukkan dengan beberapa pisau pipih yang dia tangkis dengan kedua tangan dan kakinya, Wulan melemparkan satu pisau pipih dari saku lengan kirinya bagian dalam untuk mengincar lengan kanan lembah manah. Dan selangkah sebelum mengenainya, lembah manah menendang pisau pipih itu dengan kaki kanannya ke arah Wulan, lagi-lagi Wulan dibuat kaget dan harus menangkis pisau miliknya sendiri hingga pisau itu terlempar ke luar arena. Wulan mengalirkan tenaga dalam berwarna hitam pada tangan kanannya yang menggenggam kipas terlipat, lalu melesat mengincar bagian atas tubuh lembah manah. Kali ini, Wulan mencoba serangan jarak dekat lembah manah hanya menghindari dengan gerakan sempoyongan khas jurus mabuknya, sesekali pemuda itu mengunci tangan kanan Wulan, lalu melepaskannya kembali saat Wulan melancarkan pukulan dengan tangan kirinya. Cukup lama mereka beradu pukulan yang membuat kagum semua yang hadir di area pertandingan. Nih Luh, bolehkah aku meminjam pedangmu teriak lembah manah untuk mengulur waktu, karena bagaimanapun juga dia ingin menguji jurus mabuknya. Nih Luh mencabut pedang dari sarangnya dan melemparkan ke tengah arena pertarungan. Sesaat sebelum pedang itu jatuh ke lantai arena, lembah manah melompat dan meraih pedang milik Nih Luh dengan gerakan salto ke depan. Aktivasi jurus mabuk tingkat 2, pemabuk menggenggam senjata seru lembah manah asal bicara memberi nama jurusnya, dalam hati dia tertawa kecil, sampai jurus itu diberi nama yang aneh. Wulan melesat ke arah lembah manah dengan menggenggam kipas yang telah dialiri tenaga dalamnya, dengan sigap lembah manah menangkis serangan Wulan yang dirasa tak ada variasi sedikitpun dan hanya itu-itu saja. Lalu dari sinilah permainan senjata dimulai. Singgungan pedang dan kipas membuat percikan api kecil menari-nari di dalam arena pertarungan, lembah manah hanya menangkis masih dengan gerakan sempoyongan tanpa menyerang Wulan. Sementara Wulan mundur beberapa langkah dan kembali mengibaskan kipasnya yang telah dialiri tenaga dalam. Beberapa pisau pipih kembali melesat ke arah lembah manah dengan kecepatan dua kali lipat dari sebelumnya. Dengan penglihatannya yang lebih tajam dari biasanya, lembah manah mampu menangkis semua pisau pipih itu dengan pedang yang dipinjamnya dari Niluh. Dan satu pisau pipih terakhir yang meluncur, lembah manah menendang dengan kaki kanannya yang telah dialiri tenaga dalam berwarna hijau efek dari batu kecubung hijau. Pisau itu melesat lebih cepat tiga kali lipat dari kibasan Wulan. Sret Wulan tak bisa menghindari pisaunya sendiri. Lengan kirinya terkena serangan yang telah dikembalikan dengan tendangan kaki kanan lembah manah. Wulan melangkah mundur pelan. Gadis bercadar itu terhuyung saat racun dari pisau pipihnya mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Wulan merasakan tubuhnya tak bisa bergerak dan berlutut memegangi luka dengan tangan kanannya. Terlihat Raja Brahma khawatir akan keadaan putrinya, beliau berdiri dari singgah sananya, tetapi untuk mendekati Wulan, beliau tidak berani karena takut jika rahasia putrinya terbongkar. Penonton bersorak dan bertepuk tangan, lagi-lagi mereka menyaksikan pertarungan yang menghibur. Pemuda itu benar-benar hebat, jurus mabuknya luar biasa, ucap salah satu penonton. Aku tak menyangka, lembah bisa melangkah sejauh ini, seru Jayadipa berbicara sendiri. Lembah kamu pasti menang, ujar nawang memberi dukungan. Lembah mana tidak langsung mengarahkan pedangnya pada leher Wulan, tetapi pemuda itu sengaja ingin bermain-main dan menggoda Wulan terlebih dahulu. Lembah mana melangkah mendekati Wulan dan membuka kedua matanya yang mulai kembali pulih, walaupun dengan sedikit menyipitkannya. Ternyata serbuk sari milik Wulan hanya bertahan selama 30 menit. M, nona muda bolehkah aku membuka penutup wajahmu? Hehehe, ucap lembah mana kepada Wulan. Wulan yang tak bisa menggerakkan tubuhnya, hanya bisa pasrah ketika tangan kanan lembah mana membuka kain penutup wajahnya. Jangan, jangan lakukan itu, seru Wulan terbata-bata. Dibukalah cadar itu, hingga terlihat wajah cantik dari balik kain hitam yang menutupinya. Lembah mana teringat wajah Wulan saat membuntutinya mengunjungi pria tua di sebuah rumah kecil yang dikelilingi pohon rimbun di tepi luar kerajaan. Dan pria tua itu memberi bungkusan kepada Wulan. Saat itu malam hari setelah putaran pertama selesai, jadi lembah mana tak tahu apa isi bungkusan itu. Hoi nona muda, bukankah kau berhutang lima keping emas kepada pria tua malam itu? Ucap lembah mana berbisik di dekat telinga Wulan. Wulan tampak kaget, wajahnya memerah. Gadis itu tak mengira mengapa malam itu ada yang membuntutinya, sedangkan dirinya tak merasakan adanya kanuragan seseorang di sekitarnya, dan memastikan tak ada seorang pun kecuali dirinya dan pria tua itu. Bagaimana kau bisa tahu? Jawab Wulan dengan nada marah. Namun lembah mana hanya tersenyum dan mundur beberapa langkah hingga membuat wajah Wulan terlihat oleh seisi area pertarungan. Apa para penonton berteriak bersamaan setelah melihat wajah dari balik kain penutup muka milik Wulan, wajah yang tidak asing baginya. Itu kan Tuan Putri, teriak salah satu penonton. Tuan Putri dari Yang Mulia Raja Brahma, teriak penonton lainnya. Maaf Tuan Putri, hamba tidak bisa mencegahnya. Seru patih ragas sembari berlutut menghadap Wulan yang diikuti beberapa prajurit yang berjaga di tepi arena pertarungan. Lembah mana semakin tidak mengerti dengan keadaannya saat itu, pemuda itu hanya menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Dia juga ikut berlutut sembari meminta maaf kepada Wulan. Tetapi patih ragas belum juga menentukan siapa pemenangnya. M, maafkan hamba Tuan Putri, ucap lembah mana sembari berlutut dan menjatuhkan pedangnya. Apakah Tuan Putri punya penawarnya? M, di mana sekarang akan saya ambilkan? Wulan menjelaskan bahwa penawar itu hanya bisa didapat dengan harga yang sangat mahal dari pria tua yang ditemuinya tempoh hari. Lembah mana mencoba untuk memeriksa keadaan Wulan. Pemuda itu memberanikan diri menyentuh pergelangan tangan kiri Wulan lalu memeriksanya. Maafkan hamba Tuan Putri, M, bolehkah hamba melihat leher Anda Tuan Putri, ucap lembah mana. Wulan mengiakan perintah lembah mana untuk memeriksa lehernya. Terlihat warna hitam kebiruan melingkar pada leher Wulan, persis seperti kasus ibu Mara dan Niluh. Itu adalah racun belenggu hitam. Segera lembah mana meminta patih ragas mengambil tempayan berisi air. Seperti ibu Mara dan Niluh, lembah mana mengeluarkan semua racun dari lengan kiri Wulan. Terlihat tempayan berisi air yang jernih berubah menjadi hitam bercampur darah Wulan. Minumlah Tuan Putri, M, ini adalah ramuan pemulihan tubuh ucap lembah mana sembari memberikan potongan ruas bambu yang diambil dari saku bajunya bagian dalam. Lembah mana mengarahkan potongan ruas bambu itu pada bibir Wulan, lalu meminumkannya kepada Wulan. Ehem, ehem, Wanapati, sepertinya ada seseorang yang cemburu lagi nih, seru Jayadipa di bangku penonton yang melihat raut muka Niluh seperti kesal kepada lembah mana dan memeras ujung bajunya sendiri. Benarkah Jayadipa? Hahaha, sahut Wanapati sembari tertawa. Beberapa saat kemudian, tubuh Wulan bisa digerakkan kembali seperti semula. Namun, tanpa diduga, Wulan malah menyerang lembah mana dengan kipas bajanya tepat mengenai lengan kiri pemuda itu. Semua penonton terkejut dengan kelakuan Wulan, bukannya berterima kasih malah kembali menyerang lembah mana yang sudah mengobatinya. Apa-apaan Tuan Putri teriak salah satu penonton. Itu kecurangan teriak penonton yang lain. Tak kecuali rombongan Wanapati, mereka tak mengira Wulan tega melakukan hal seperti itu kepada lembah mana hingga membuat mereka geram. Hahaha, Wulan tertawa penuh kemenangan. Bukankah Patih Raga sebelum mengumumkan siapa pemenangnya, jadi aku belum kalah. Semua penonton kecewa dengan tindakan Wulan yang hanya mementingkan kemenangan. Ada yang bergeming, ada yang berbicara pelan satu sama lain dan ada yang hanya menggelengkan kepalanya. Huh, tampak beberapa rombongan penonton yang protes bersamaan. Cukup Wulan kau sudah kalah, bahkan kau sudah diobati oleh pemuda itu, seru Raja Brahma yang kesal dengan kelakuan putrinya, bukannya berterima kasih, kau malah kembali menyerangnya, itu bukanlah sikap kesatria. Suasana menjadi hening, Wulan yang berdiri membelakangi lembah mana tak menyadari jika sebelum racun itu menyebar. Lembah mana telah meminum ramuan penawar racun pada potongan ruas bambu yang diambil dari saku bajunya bagian dalam, hingga membuat pemuda itu tak terkena efek dari racun belenggu hitam milik Wulan. Dengan senyum di bibirnya lembah mana berniat untuk kembali menggoda Wulan. Gerbang pertama, terbukalah teriak lembah mana diikuti dengan aura tenaga dalam berwarna hitam yang melapisi kedua tangannya. Mendengar suara itu, Wulan berbalik ke belakang, namun terlambat, lembah mana telah melesat dengan kecepatan penuh dan menggendong Wulan ke tepi arena. Pemuda itu mendarat tepat selangkah sebelum garis pembatas, sembari tersenyum pemuda itu menjatuhkan Wulan keluar garis pembatas arena pertarungan. Pemenangnya lembah mana dari desa Kedung Wuni, teriak patih ragas yang diikuti tepuk tangan dan teriakan dari penonton. Lembah mana hanya tersenyum melihat wajah Wulan yang memerah malu bercampur kesal, lalu membungkukkan badannya ke Raja Brahma dan berputar melambaikan tangannya ke arah penonton diiringi dengan teriakan dan tepuk tangan meriah. Pemuda itu disambut teman-temannya saat kembali ke bangku peserta. Babak final akan dilaksanakan besok pagi. Terima kasih untuk para hadirin sekalian. Bagi para peserta, silakan menempati penginapan yang telah kami sediakan, seru patih ragas menutup babak empat besar. Para hadirin, selamat datang kembali pada pertandingan antar pendekar muda, pagi yang sangat ditunggu-tunggu oleh Anda sekalian, karena babak final sebentar lagi dimulai. Untuk itu beri tepuk tangan yang meriah untuk menyambut kedua peserta, seru patih ragas yang diikuti dengan tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Babak final segera dimulai, penonton semakin berjejal memasuki area pertandingan, mereka sangat antusias melihat jagoan mereka sebentar lagi bertarung. Lembah manah dan rombongannya sudah berada di tempat duduk peserta, para peserta yang telah gugur juga tampak menyaksikan babak yang telah ditunggu-tunggu. Raja Brahma duduk di singgah sananya didampingi para petinggi dan prajurit kerajaan, tak lupa Putri Wulan juga berada di sebelah raja. Juara pertandingan tahun lalu adalah Barani dari Perguruan Pedang Putih dan telah gugur di babak delapan besar, ucap patih ragas. Dan babak final kali ini adalah dua pendatang baru yang sama sekali belum pernah mengikuti pertandingan ini, kita sambut, Giandra dari Perguruan Bambu Wulung dan lembah manah dari Desa Kedung Wuni, lanjut patih ragas. Lembah manah maju ke arena pertarungan dengan langkah pelan, pemuda itu mendapat suntikan semangat dari teman-temannya. Kamu pasti menang lembah, ucap Jayadipa, jika kalah, akan aku jitak kepalamu, seru wanapati. Jangan sampai kalah, hati-hati dengan jurus petirnya, sahut niluh. Nawang, Sati dan Mara juga memberi dukungan pada sosok yang sangat baik hati menurut mereka. Dari sudut seberang, Giandra maju ke arena pertarungan dan mendapat dukungan dari teman-temannya. Jangan sampai kalah, Giandra, ucap Gantala, orang itu punya banyak variasi jurus, dia juga ahli racun dan pengobatan, kau harus berhati-hati, seru kipetuk cemeng, mengingatkan Giandra. Mereka mendapat tepuk tangan dan teriakan yang meriah dari penonton yang menjagokan mereka. Lembah manah kamu pasti menang, teriak salah satu penonton yang menjagokan lembah manah. Giandra, kamu juaranya, sahut penonton lainnya yang menjagokan Giandra. Patih Ragas kembali membacakan aturan pertandingan, lalu mendekati mereka berdua dan berdiri di tengahnya, kedua peserta saling membungkukan badan dan memberi hormat kepada raja. Mulai teriak Patih Ragas, Giandra berinisiatif untuk menyerang terlebih dahulu sembari merabah-rabah kekuatan lembah manah, pemuda berbadan kekar itu melesat ke arah lembah manah dengan melancarkan pukulan tangan kanannya. Lembah manah hanya mendongakkan kepala sembari menjatuhkan badannya ke belakang, lalu menendang perut Giandra dengan kaki kanannya. Giandra tetap berdiri tak merasakan efek tendangan lembah manah, hingga membuat si kacung kampret tercengang, kini berganti kaki kiri lembah manah melancarkan tendangannya, dan lagi-lagi Giandra berdiri kokoh dengan senyum sinis di bibirnya. Lembah manah melompat salto ke belakang yang diikuti serangan Giandra, lembah manah terhempas beberapa langkah setelah terkena pukulan tangan kanan Giandra pada bagian perutnya. Belum juga lembah manah berdiri sempurna, Giandra kembali melesat dan melancarkan pukulan dengan tangan kanannya, kali ini lembah manah tak mampu menghindar, pemuda itu kembali terhempas terkena di bagian perutnya. Lembah manah terbaring beberapa saat, hingga membuat semua penonton kaget, pemuda itu tak menyangka jika Giandra yang berbadan kekar, mampu bergerak dengan cepat, bahkan hampir sama dengan kecepatan barani. Ciluk Ba seru lembah manah tertawa sembari berdiri dengan menutup muka menggunakan telapak tangannya, lalu kembali membukanya hingga mengundang tawa seisi area pertandingan. Dasar, bocah gendeng umpat jaya dipah, sungguh konyol tingkat akut ucap wanapati menutupi muka dengan telapak tangan kanannya. Aku khawatir, kamu malah bercanda seru niluh memasang wajah kesal. Lembah manah sengaja membuat Giandra marah dengan gurauan anehnya, agar serangan Giandra tak beraturan, dan benar saja, Giandra melesat melancarkan pukulan tangan kanannya. Kali ini lembah manah menghindar dengan mudah, karena telah membaca pola serangan Giandra. Jika Giandra memukul dengan tangan kiri, lembah manah menangkis dengan tangan kanan. Jual beli pukulan terjadi selama beberapa waktu, yang terlihat hanya bayangan hitam beradu karena kecepatan gerakannya melebihi rata-rata. Hingga akhirnya lembah manah memukul lengan kanan bagian dalam Giandra dengan tangan kanannya, dan membuat adu pukul terhenti. Giandra terjatuh beberapa langkah di depan lembah manah sembari melangkah mundur pelan untuk mengambil kuda-kuda. Sebelum terjatuh, lembah manah sengaja menekan aktifasi kanuragannya pada tingkat andap tahap akhir, itu membuatnya kesulitan menahan pukulan Giandra yang kanuragannya berada pada tingkat medio tahap awal. Kini lembah manah menaikkan pada tingkat medio tahap awal agar sama dengan Giandra, meski sebenarnya dia berada pada tingkat medio tahap akhir, tetapi lembah manah taat pada peraturan pertandingan yang mengharuskan setiap peserta memiliki ilmu kanuragan antara tingkat andap tahap awal hingga tingkat medio tahap awal. Energi petir seru Giandra yang tengah kembali berdiri, dan kini seluruh tubuhnya dilapisi oleh energi petir yang menyerupai kilatan. Lembah manah menaikkan satu alisnya dan tersenyum, karena melihat Giandra termakan gurawan anehnya. Kini pemuda itu harus menerima amarah dari Giandra, lembah manah mengambil kuda-kuda dengan tangan kanannya mengepal condong ke depan. Giandra melesat dengan kecepatan penuh yang membuat lembah manah kaget dan tak bisa menghindari pukulan tangan kanan Giandra, pemuda itu terhempas beberapa langkah terkena bagian perutnya karena efek pukulan petir Giandra. Tubuhnya seakan tak bisa digerakkan, seperti tersengat listrik yang membuat tenaga dalamnya turun drastis. Sekarang kau tak akan bisa menggunakan kanuraganmu, tenaga dalammu telah habis karena pukulan petirku, hahaha, seru Giandra tersenyum sombong. Apa? Seru lembah manah terheran, benar perkataan Giandra, lembah manah tak merasakan tenaga dalam yang mengalir dalam tubuhnya. Beberapa kali dia mencoba mengaktifasi tenaga dalamnya, tetapi tak merasakan hawa hangat di dalam tubuhnya. Giandra yang sudah di atas angin tersenyum dengan mengangkat kedua tangannya ke atas, seakan dialah pemenangnya. Giandra, kamulah juaranya, teriak salah satu penonton yang menjagokan Giandra. Lembah, kamu harus bangkit, teriak penonton lainnya yang menjagokan lembah manah. Pada kubu Giandra, terlihat senyuman lebar dari teman-teman dan para penonton yang mendukungnya, sementara pada kubu lembah manah yang terlihat hanya kegelisahan seakan ini sudah selesai. Sejenak, dirinya teringat bahwa tubuhnya sangat istimewa. Ya, lembah manah punya dua titik pusat tenaga dalam, dan kali ini pemuda itu hendak mengaktifasi titik pusat tulang belakang bagian atas. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, lembah manah duduk bersila dan memejamkan matanya untuk mengaktifasi pusat tenaga dalam yang kedua. Ngam, sebentar lagi kau pasti akan terkejut lirih lembah manah pada Giandra dengan sedikit tersenyum. Giandra masih saja berdiri menghadap penonton dan sesekali melirik ke arah lembah manah yang duduk bersila. Giandra belum menyadari jika lembah manah tengah mengaktifasi titik pusat tenaga dalamnya yang kedua. Gerbang kedua terbukalah seru lembah manah diikuti dengan keluarnya tenaga dalam berwarna hitam yang menyelimuti tubuhnya. Kini lembah manah telah mengaktifasi titik pusat tenaga dalam keduanya dengan kanuragan tingkat madeo tahap awal yang membuat tubuhnya diselimuti aura tenaga dalam berwarna hitam. Giandra terkejut membelalakkan matanya, seakan tak percaya apa yang dilihatnya. Apa seru wanapati menelan ludah? Bocah itu memang penuh kejutan ucap Jayadipa dengan mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau hebat lembah, lirih niluh tersenyum. Raja Brahma tampak terbangun dari singgah sananya, melihat jurus lembah manah yang membuatnya menelan ludah. Tak kecuali Wulan, gadis itu semakin kagum dengan kehebatan pemuda yang mengalahkannya pada babak empat besar. Giandra melepaskan energi petir di tangannya ke arah lembah manah, bergantian kanan dan kiri dari jarak 20 langkah dengan mudah lembah manah menangkisnya, juga dengan kepalan tangan kanan dan kirinya. Giandra kembali terkejut, serangannya ditangkis dengan mudah oleh lawannya, bukan tanpa alasan lembah manah dapat menangkis serangan Giandra, penjelasannya mudah saja, karena gerbang kedua hingga seluruh tubuh pemuda itu telah diselimuti tenaga dalam berwarna hitam. Penglihatan dan pendengaran lembah manah juga semakin tajam. Meski tinju petir Giandra melesat dengan cepat, dia dapat menangkis dengan mudah tanpa ragu lagi Giandra mengerahkan semua kemampuannya. Kini pemuda kekar itu memakai jurus terakhir yang dimilikinya. Petir hitam seru Giandra menebaskan tangan kanannya ke arah lembah manah dan diikuti dengan kilatan petir berwarna hitam dari tangan tersebut. Lembah manah menerima serangan petir hitam Giandra dengan tangan kanannya, lalu bergerak mundur beberapa langkah sembari memutarkan tubuhnya dan mengarahkan petir hitam Giandra dengan tangan kirinya ke arah langit. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Kesatria Lembah Manah, karya Eko YP. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!